Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Belek Project Kali ini saya akan membagikan tips Secara merawat Atau membersihkan throttle body Di Yamaha Soul GT ya Soul GT 125 Jadi caranya sangat mudah guys Caranya kalian lepas dulu ini ya Lepas dulu komponen ini Dari throttle body dan manifoldnya Terus setelah itu Setelah ini terlepas Merapat Kalian bisa bongkar Bagian ininya Dengan menggunakan Kunci L 5 ya Dengan menggunakan kunci L5 Oke Cara ini bisa kalian Apa ya Kerjakan sendiri di rumah Tetap berhati-hati juga Bermain dalam motor injeksi Ini guys ya Jadi tujuannya Di sini kami akan membersihkan Kerak ya Kerak karbon bekas pembakaran Yang menempel di bagian throttle body guys Ya ini ya Ini Kerak ini Apa ya Efeknya sangat Mengganggu buat kinerja Mesin juga ya Dari performa Responsif Langsam Ini sangat mengganggu ya Kalau kerak ini Sangat penuh nih ya Contohnya seperti ini Ini motornya Kemungkinan tidak pernah Di Apa ya Dibersihin bagian throttle bodynya ya Setelah ini sudah terlepas Sudah terlepas ya Sati-hati di sini ada O-ring O-ring karet Kalian simpan Pisahkan dulu Oke Setelah itu Air selunya kalian lepas Oke Ini ya Kotor banget ya Ini sangat kotor sekali Oke Setelah ini terlepas Kalian siapkan Cairan Pembersih Karbon cleaner Bebas Memerka apa Yang jelas ya Cari yang lebih Cari yang lebih bagus lah ya Jangan Yang asal-asalan Oke Setelah terlepas Kalian siapkan Lap Lap Atau Majun ya Setelah itu Kalian mulai Mulai bersihkan guys ya Mulai bersihkan Ingat Jangan gunakan Bahan bakar bensin ya Gunakan cairan khusus Pembersih Kerak karbon ya Karena ini Trottle body di sini Ada sensor-sensor Yang harus Tidak boleh terkena Bahan bakar langsung ya Gini itu aja Pesen saya Oke Caranya sangat mudah Kalian tinggal semprot Hati-hati Dalam penggunaan Cairan Apa ya Cairan pembersihnya Karena Kalau kena mata Lumayan peri ya Oke Kelihatan ya Ini kotornya Kelihatan Tuh Kelihatan ya Oke Oke Setelah Kita semprot ya Dan luarkan cairan Kalian bisa lah Pelan-pelan Jangan terlalu keras Menekannya Ini bertujuan Untuk membersihkan Setara maksimal Saja Oke Oke Ini ya Kalau kalian merasa Belum maksimal Kalian boleh semprot lagi Tetap berhati-hati Dalam penggunaan Cairan Oke Setelah itu Kalian bisa gunakan Angin bertekanan ya Atau kompresor Oke Untuk bagian throttle Bodinya sudah Bersih ya Jadi sangat mudah Dalam perawatannya Tapi tetap harus berhati-hati ya Karena resikonya sangat Sangat tinggi juga ya Kalau kalian salah Dalam perawatan Akibatnya Throttle Throttle body Yang tadinya Tidak bermasalah Jadi error ya Untuk bagian luarnya Kalian bebas Kalian bisa gunakan Bahan bakar Atau apa Seperti ini Saya contohin Untuk khusus bagian luarnya ya Bagian luarnya ini ya Ini Kalian bisa gunakan Bahan bakar Bensin Tetesin Oke Setelah itu Kalian bisa gosok-gosok ya Bisa gosok-gosok Secara pelan Bagian luarnya Tidak masalah Kalau kalian gunakan Cairan Karbon cleaner Lebih bagus Cuma Itu Akan boros ya Akan boros Karena cairan Karbon cleaner Lumayan mahal Masalah harganya ya Oke Tapi buat motor pribadi Tidak masalah ya Kalau kami di bengkel Gak mungkin lah ya Buat throttle body Buat Cleaning Buat Ngebersihin Bagian luarnya ya Kita bersihnya Bagian yang terpenting-pentingnya saja ya Karena harganya sangat mahal Oke Setelah ini dirasa Sudah bersih ya Dirasa sudah bersih Kita langsung meluncur Ke bagian ini Disini Ini tidak ada Sensor apa-apa ya Kalian bisa Gunakan Bahan bakar Kalian bisa gunakan Bahan bakar Ini khusus Yang di bengkel ya Biar ngirit ya Tujuannya Mengirit cairan Cairan ini ya Tujuannya Agar tidak Boros Kalian bisa gunakan Bahan bakar Mohon maaf Oke Kalian bisa gunakan Bahan bakar ya Oke Kalian lap-lap Kosok-kosok Oke Tujuannya juga Sama sih Ngebersihin Carboard Cuma Kalau di bagian Manifull itu Tidak Tidak ada Sensor apa-apa ya Cuma ada Injektor yang menempel Jadi Tidak berpengaruh Apapun kalian Kalau menggunakan Bahan bakar Bensin ya Kecuali Kalau di bagian Trotal bodinya Itu diwajibkan Bagian dalamnya Menggunakan Cairan khusus Oke Setelah ini dirasa Sudah bersih Sudah bersih Kalian pasang lagi Kalian pasang lagi O-ringnya Kalian pasang lagi Seperti semula Oke Botelnya bebas Mau kebalik Atas bawah Ketukar Tidak masalah Karena panjangnya Sama Kalian kencangin lagi Oke Oke Setelah itu Belum beres ya Jangan lupa Bagian air Screwnya Kalian bersihin juga Bagian air Screwnya Kalian bersihin juga Ini terbuat Dari sejenis Plastik ya Hati-hati juga ya Dalam Cleaningnya Hati-hati juga Kita sedikit semprot Karena ada plastik Yang susah Ini ada karet nih Jadi di bagian sini Jadi di bagian sini ada karetnya ya Karet o-ring Yang diwajibkan Tidak boleh terkena Bahan bakar bensin Oke Oke guys Oke guys Bersih ya Bersih Oke Oke guys Setelah ini bersih ya Kita pasang lagi Berapa putaran sih Nanti saya akan kasih tau ya Setelah bersih Kita pasang lagi ya Kalian tutup full Ke arah jarum jam dulu Tutup full Oke Setelah tertutup full Kalian Buka lagi Dua kali putaran ya Dua kali putaran Ini sudah tertutup full ya Ini sudah tertutup full Kalian Putar lagi Buka dengan dua kali putaran ya Oke Satu Dua Oke Dan Hasilnya beres Sangat mudah Sangat gampang Sangat Apa ya Sangat simple Dan ini saya Gratiskan ilmunya Buat kalian semua Yang pengen belajar di rumah Semoga Bermanfaat Buat kalian yang pengen Belajar merawat motor sendiri Untuk motor injeksi Tetap berhasil hati Jangan Apa ya Jangan gegabah Perawatannya sangat berbeda Dengan motor-motor Teknologi Karburator Oke Sampai berjemur Di tutorial Dengan tips-tips Yang sangat bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Yang baru masuk ke channel kami Tinggalkan subreknya Dukung channel kami Dengan cara share Klik Kode Loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan Notifikasi Notifikasi terbaru Dari video kami Oke Jangan lupa guys Kalau bertemu dengan saya Salam Kaswal Dari video kami selamat menikmati selamat menikmati